Dan seperti apa perbedaannya dan kualitasnya Kita cek HFE Jadi kesimpulannya Untuk ketiga driver ini Nilai HFE nya yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Electronic Channel Kali ini saya akan memberikan tips Memilih driver amplifier Terutama pada driver UCL Oke bro simak terus videonya Jangan lupa like dan subscribe nya Dan bunyikan tombol loncengnya Agar anda semua selalu dapat notifikasi Dari Electronic Channel Oke disini sudah ada Driver amplifier Yang sebelah kiri Mega UCL 506 Dan SOC L504 Dan juga SOC L506 Tips memilih Driver amplifier yang menurut saya Lebih bagus ya Terutama pada transistornya bro ya Transistor input Dan saya nanti akan uji Dan saya tes Masing-masing transistor input Ketiga driver ini ya Seperti apa perbedaannya Dalam ketiga driver ini Dan perlu diketahui Untuk Mega UCL 506 Juga Ada Banyak versi ya Ini yang kapasitor Merah Kapasitornya merah Ada juga yang kuning Seperti ini Sama saja Di SOC L504 Dan juga SOC L506 Oke bro Untuk Masing-masing transistor input Nanti akan saya lepas Saya bandingkan Ketiga driver ini Mana yang Lebih bagus Menurut saya Ini SOC L504 Mega UCL 506 Oke saya lepas dulu bro ya Nanti kita tes Untuk HFE nya Bagus mana Dan ciri-ciri transistor HFE tinggi Seperti apa Meskipun Kode Atau tipenya Sama Untuk transistor Masih Orsinel bro ya Masih ORI Ketiganya Terima kasih Oke bro untuk komponen sudah saya lepas semuanya ini ya kita tinggal tes satu persatu untuk nilai HFE nya bagus yang mana ya ini hanya uji nilai HFE saja pada setiap driver ini ya pada ketiga driver ini dan seperti apa perbedaannya dan kualitasnya untuk transistor input pada ketiga driver ini Oke pada SPJ 506 dulu ya kita cek HFE saya menggunakan kabel ini bro ya karena untuk kakinya pendek jadi menggunakan sambungan Oke kita cek 2N5401 dengan kode K942 kita cek untuk HFE nya untuk nilai HFE nya 103 bro ya HFE adalah suatu penguatan pada masing-masing transistor ya dan itu sangat jarang sekali menemukan transistor yang HFE nya sama persis sangat jarang sekali itu perlu memilih ya bro sebuah transistor Oke untuk yang satunya untuk nilai HFE di 095 dan untuk SOCI 504 114 114 dan 108 untuk megawass e506 oh ya bro ini saya perlihatkan ya tadi lupa sama kodenya dengan SOCI 506 ya 2N5401 dan ini untuk megawass e506 untuk nomornya 2N5401 2N5401 dan tidak ada kode lainnya bro ya kita cek ini bro untuk nilai HFE nya megawass e506 ya dengan kode atau nomor seperti tadi 294 294 sangat jauh sekali dibanding dengan kedua driver tadi bro ya dan satunya sama ini 277 ya 78 28 sangat tinggi sekali untuk nilai HFE nya setengahnya lebih bro ya jadi kesimpulannya untuk ketiga driver ini menurut saya nilai HFE nya yang bagus di megawass e506 dan untuk teman-teman semuanya perlu diketahui untuk megawass e506 juga ada yang memakai transistor kodenya seperti ini seperti ini bro ya ada juga yang seperti ini untuk nomornya sama bro tapi untuk nilai HFE nya tidak sama ya yang kiri lebih tinggi nilai HFE nya 200 ke atas dan yang kanan mentoknya tadi di 110 atau 11 ya perbedaannya sangat jauh sekali menurut saya untuk HFE yang lebih tinggi itu lebih bagus dan selanjutnya terserah teman-teman semuanya mau memilih driver transistor seperti apa atau memasang transistor seperti apa terserah saya cuma memberitahukan memberikan tips memilih driver amplifier dengan transistor yang bagus dan mungkin di SOCI 504 atau 506 juga ada transistor model yang seperti ini yang HFE nya tinggi tadi ya oke bro cuma itu saja pengetesan nilai HFE pada ketiga driver ini ya terima kasih terima kasih